Pemirsa resmi menyandang status tersangka kasus korupsi PLT Uriau 1 mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama penyidikan, Idrus akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK Jakarta. Idrus Marham menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di KPK. Setelah hampir 5 jam diperiksa, Idrus keluar dan telah mengenakan rompi tahanan KPK. Idrus tak mau banyak berkomentar terkait materi pemeriksaan KPK terhadap dirinya hari ini. Idrus hanya berulang kali menekankan pihaknya akan terus berlaku kooperatif. Ketika dimintai keterangan terkait apakah dirinya ditahan, Idrus hanya menyampaikan pihaknya sudah tahu tahapan penyidikan KPK. Idrus juga tidak berkomentar ketika ditanya apakah ada anggota Golkar lain yang terlibat dalam kasus WAPLT Uriau yang membelitnya. Saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada. Ya juga saya tahu bahwa setelah jadi saksi, jadi saksi tersangka, tersangka pasti ada penahanan. Dan saya sudah katakan semua saya ikuti tahapan-tahapan ini dan semua saya hormati semua, ya langkah-langkah yang diambil. Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus WAPLT Uriau di mana Idrus diduga turut menerima sejumlah uang dan mengetahui proses pertemuan antara Eni Saragi dan Johannes Kocok. Di Jakarta, Iswari Anggit Dandi Bernadi Bayuanggara, INIS melaporkan. Terima kasih.